Intro Ezra Walian bidik kemenangan saat laga melawan Rans Nusantara Striker Persib, Ezra Walian memastikan, ia dan rekan-rekannya sudah fokus ke pertandingan kontra Rans Nusantara Ezra menyatakan, Persib akan berusaha meraih kemenangan pada pertandingan yang akan digelar minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023 itu. Sebelumnya, Pangeran Biru harus mengakui keunggulan PSM Makassar 1-2 pada laga pekan lalu. Kekalahan itu memutus catatan positif Persib setelah 15 laga tak terkalahkan. Setelah kalah dari PSM, kami saling bercerita satu sama lain. Kadang kita menang, kadang kalah. Sekarang kami latihan dan fokus ke pertandingan selanjutnya. Tentunya fokus kemenangan untuk mengobati hasil kemarin, kata Ezra Walian. Namun, pemain berdarah Belanda tersebut mengakui, ambisi meraih 3 poin dari Rans Nusantara bukan hal mudah direalisasikan. Karena itu, semua pemain harus kembali kerja keras. Kami menilai semua tim adalah sama kuat dan tidak melihat di mana posisi lawan. Kami fokus bertanding maksimal untuk bisa menang dan meraih 3 poin, tegasnya. Persija menelan kekalahan, skuad Pangeran Biru siap mengkudeta. Jelang laga lanjutan Liga 1 BRI yang akan mempertemukan dengan Rans Nusantara FC pada hari Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023, kuat Maung Bandung mendapatkan angin segar. Dengan hasil ini maka Persib berkesempatan menyalip Persija Jakarta di posisi 2, yang kehilangan poin setelah menelan kekalahan dari Bayangkara FC. Kesempatan Persib Bandung untuk merangsak naik menempel ketat PSM Makassar yang berada di puncak klasemen sementara, terbuka lebar. Seolah nampak tak ingin membuang peluang, Luis Mila memberikan menu berbeda dalam sesi latihan pada anak asurnya, guna meraih 3 poin penuh. Para pemain dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama dengan pelatih fisik Yaya Sunarya dan yang lainnya langsung dipegang dan dipantau oleh Luis Mila. Kendati demikian, skuad Maung Bandung yang penuh persiapan untuk menyalip Persija Jakarta tetap harus waspada kala bertandang menghadapi Rans Nusantara FC. Pasalnya, tim asuhan Rodrigo Santana itu akan berusaha mengerahkan semua kekuatannya untuk menahan laju Persib dan mencuri poin dalam laga pertandingan nanti. Lawan Persib bukan perkara mudah. Mengingat mereka skuad bagus, tapi kami, Rans Nusantara tidak menyerah untuk mendapatkan poin di laga ini, ungkap Rodrigo. Selain itu juga, pelatih asal Brazil tersebut ingin membuktikan dirinya mengangkat The Phoenix naik dari dasar klasemen. Lupakan kekalahan dari PSM Makassar, David Da Silva fokus tata pelaga lawan Rans Nusantara. Persib Bandung akan berhadapan dengan salah satu tim papan bawah BRI Liga 1 2022-2023. Saat ini Persib Bandung berada di peringkat 3 klasemen sementara dengan total 46 poin di bawah PSM Makassar dan Persija Jakarta. Pada pertandingan sebelumnya Persib Bandung harus kalah 1-2 dari PSM Makassar dan memaksanya untuk memutus rekor 15 kali pertandingan tanpa kalah. David Da Silva mengaku sudah melupakan kekalahan krusial dari PSM Makassar pekan lalu. Itu sudah terjadi. Sekarang kami harus bisa menatap ke depan dan bangkit, kata pemain asal Brazil itu. Persib Bandung dijadwalkan bertemu dengan tim yang saat ini menghuni papan bawah klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Laga antara Persib Bandung PS Rans Nusantara akan digelar di Stadion Pakassar, Bogor pada minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Rans Nusantara kini berada di posisi paling bawah klasemen BRI Liga 1 dengan total 17 poin dari 24 pertandingan. Keadaan tersebut membuat tim yang dimiliki Rafi Ahmad itu masuk ke dalam zona degradasi bersama Barito Putera dan Persib Kediri. Kick-off Persib Bandung PS Rans Nusantara dijadwalkan berlangsung pukul 15 waktu Indonesia Barat. David Da Silva mencatatkan 17 gol bagi Persib Bandung. Striker yang saat ini mencatatkan gol terbanyak di BRI Liga 1 itu siap untuk menghadapi Rans Nusantara. Kami saat ini dalam kondisi fokus menatap ke depannya. Kami akan hadapi itu dan melaluinya laga demi laga seperti yang sering kami katakan sebelumnya. Saat ini kami dalam kondisi 100% untuk menghadapi Rans dan berusaha meraih 3 poin, pungkasnya.